Waktu tersisa 33 hari menjelang pemungutan suara pemilu 2024 dimanfaatkan TPN Ganjar Mahfud untuk merapatkan barisan mendulang suara di Madura. Waktu yang semakin sempit menjelang pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilpres 2024 dimanfaatkan semua tim pemenangan Capres dan Jawa Pres untuk memastikan kemenangan pasangan calon yang diusungnya. Tidak terkecuali tim pemenangan nasional pasangan Jawa Pres-Jawa Pres nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Melalui Direktur Kinetik Teritorialnya, TPN Ganjar Mahfud melakukan koordinasi dengan para perwakilan Kiai, pengasuh Pondok Pesantren dan Lora Semadura di Bangkalan. Pertemuan ini juga bertujuan meminta masukan agar pasangan Ganjar Mahfud dapat mendulang suara di Madura. TPN Ganjar Mahfud optimis dapat meraih suara maksimal di Madura. Hal ini diyakini selain faktor Mahfud MD sebagai orang Madura, juga hasil masukan dan saran dari para Kiai dan Lora yang sepakat untuk mendukung dan memenangkan Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Para Kiai sudah sepakat dengan kami semuanya untuk out-out untuk 03 untuk bisa menambah suara lebih banyak lagi di wilayah Madura. Caranya tadi bagus sekali, masukan-masukannya dan mudah-mudahan kami berdoa arsu kali lagi untuk seluruh masyarakat Khususnya Madura karena saya berada di Bangkalan saat ini untuk bisa memenangkan 03 dengan telak. Terkait dengan hasil debat Capres ketiga, TPN Ganjar Mahfud memasrahkan kepada masyarakat untuk menilai. Sedangkan fokus saat ini untuk memastikan kemenangan pasangan Capres dan Capres nomor 3 Ganjar Mahfud di Madura dengan kemenangan telak. Muhammad Sahid, JTV